Hai ini adalah mesin pemotong rumput yang berkapasitas 25cc ini mesin dua tak ya yang menggunakan campuran bensin dan oli yang menggunakan oli atas ini dia ini mesinnya second ya udah nggak terpakai yang perlu dirubah ada di sini di ini di kopling ini ini kopling ini ya ini kopling nah ini dipotong Hai ini kan aslinya agak panjang sedikit nah terus ada slingnya ada ada sling ke sana ya ini saya potong sedikit jadi muncullah ini asnya memang ini as aslinya Hai karena di sini nanti ada pegangan sling kalau aslinya mesin potong rumput seperti itu dia potong sedikit di sini ya Bagaimana kreasi anda yang penting nanti bisa dipasang as untuk memutar roda karena ini saya menggunakan roller seperti ini ini untuk memutar ban jadi ini karena kapasitas mesin ini kecil jadi untuk mencari perbandingan gear Hai antara gear depan dan gear belakang itu sulit jadi yang dibutuhkan Hai jadi yang dibutuhkan gear super kecil yang di depan dan super besar yang dibelakang Hai jadi solusinya seperti ini ini anggap saja ini gear belakang Hai jadi ini akan menyentuh bannya sepeda kita bannya sepeda kita itulah sebagai gantinya gear yang super besar yang dibelakang di belakang jadi dia enteng tidak usah membeli rantai tidak usah ribet usah pusing-pusing kita memikirkan gear belakang atau gear depan jadi ini ini simpel ini adalah eh Hai pijakan Hai boncengan untuk sepeda BMX ini gampang dicari ini di toko sepeda juga ada cuman ini 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 adalah kunci sok roda pembuka baut roda mobil ya karena saya butuhkan yang persegi yang di dalamnya persegi jadi gampang dipasang nah ini 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 saya gerinda ya saya bikin persegi ya ini saya bikin persegi ya gerinda ini nah terus tinggal pasangkan seperti ini biar tidak muter dia nanti dibaut dari sini sini ada lubang ini ada lubang baut nggak kelihatan ya jadi dipasang baut di situ biar dia nggak lepas oke jadi kopling ini kopling mesin ini saya lepas ya lepas untuk membuat pegangan di sepeda kita Ayo kita coba lihat yang kalian butuhkan adalah boncengan boncengan sepeda ini sepeda gayung ya sepeda ontel Nah jadi ini sudah saya rubah sedikit untuk bisa diaplikasikan di sepeda anu mesinnya jadi seperti ini ini kopling tadi ya kita buat dudukan seperti ini kita ukur ini lubang bautnya ini jadi seperti ini dia supaya bisa masuk ke sini nanti tinggal pasang baut ini sekaligus memasang mesinnya kan mesinnya disini dia nah jadi bentuknya seperti ini ya ini adalah boncengan dibikin dulu dibikin pegangannya dulu ini boncengannya ini boncengan sepeda ini ini murah ini dulu berapa ini 60.000 ini nah terus ini buatkan seperti ini kurang jelas ya Nah buatkan seperti ini ini beli di toko bangunan ada di toko besi ini juga ada ini untuk mengencangkan kabel sekur ya kalau menurut saya sih untuk mengencangkan sling ini ada ini kalau nggak salah ini 15.000 satu biji nah ini gunanya untuk menaik turunkan ini menaik turunkan pegangan mesin ini nah ini bisa dinaik turunkan jadi seperti ini ini kan kita pasang seperti ini ini nanti dibaut dibaut disini oke mungkin seperti itu nanti ini bersentuhan dengan roda anu roda sepeda kita ini bersentuhan nanti nah ini bisa dinaik turunkan untuk menyetel kurang turun atau kurang naik seandainya sepeda kita mau pakai kita gayung ya nah ini dinaikkan supaya ini kambang nah dinaikkan seperti itu dia naik ini terangkat dia nanti kalau kita puter puter seperti itu dia turun dia akan menyentuh roda ya apa mesin kita pasang di kiri karena perputaran mesin arahnya ke sini roda arahnya ke sana perputarnya ke sana roda ban jadi maju kalau seandainya ini kita pasang di kanan sepeda akan bergerak mundur bukan bergerak maju selamat menikmati 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 selamat menikmati